Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV Kali ini gue ada informasi penting malah Penting banget, kenapa gue bilang penting Ini untuk kita anak-anak crypto Yang mau nge-main game Bisa menghasilkan coin USDT Wah gimana caranya tuh bang, wah gampang banget Pokoknya, jangan di skip Ini penting, kenapa gue bilang penting Kita, kalo kalian Pernah main game, kalian pasti pernah Main game kan, Mobile Legends dan lain-lain Tapi disini, gamenya itu beda Gamenya itu dalam bentuk NVT, bayangin gimana Kerennya anak game Sekarang ya kan, mainnya game, kalian main Game bisa ngedapetin NVT Karakter NVT dan juga bisa Ngedapetin coin, crypto dan NVT ini Kan bisa dijual sama kalian, anggapnya Investasi dan semakin naik pastinya ya kan Dan karakternya juga sebagus guys, oke Jadi intinya disini tuh ketika kalian Main game, kalian Karakternya itu bisa bekerja juga Menghasilkan USDT Tapi, pertama-tama Kalian buka website Pokemon ini dulu Nanti ketika kalian punya Dua, tiga karakter Tapi karakter atau factor disini disebutan Neko ya Nah, ada empat Neko ini Neko ini bisa bekerja untuk kalian Menghasilkan coin NKG Yang dimana bisa ditukar dalam bentuk IOSDT, jadi Semakin banyak karakter atau Neko yang kalian punya Semakin banyak juga anak buka yang bekerja untuk menghasilkan uang untuk kalian Namanya aja Pokemon Pokemon ini berarti bisa menghasilkan uang buat kalian Oke, kita lanjut aja ke website-nya Gue jelasin, pokoknya jangan di skip Karena kalian, kalau di skip Susah, gak akan ngerti cara mainnya Cara daftarnya, gimana Cara connect-nya, oke Kita langsung aja kita bahas Disini ada karakter utamanya Si Neko ini Nah, ini karakter Neko Kalian bisa lihat ceritanya Tentang story si karakter ini Kalian tinggal masuk aja ya Ke Google Chrome atau Metamark dulu Ke Pokemon ini Kita lihat dulu ya Nah, kita ke Disini ada kayak Berkelahi Ibaratnya tipe-tipe si karakternya Ada yang magik Ada yang batu Disini nih Ini ada story juga Nah, kita masuk ke fitur Nah, fitur ini apa? Fitur ini ibaratnya Apa aja sih yang ada di dalam game ini Apa yang bisa kita lakukan di game ini Kita bisa bertempur Bertempur juga Ibaratnya kalau kita duel Lawan boss Ibaratnya lawan musuh Kita dapetin juga Koin NKG yang bisa ditukerin USDT itu Yang bisa dijadiin duit ya Nah, disini ada kayak tempat latihan Kayak bertarung Ada juga buat perdagangan Jadi kalian juga bisa dagang Sineko kalian Atau dagang item-item Yang telah kalian dapetin Nah, nanti dapat mengasihkan NKG ya Sebenarnya ada dua koin Ada PMI sama NKG Tapi kita lebih ke prioritasnya NKG yang bisa ditukerin ke USDT PMI juga bisa Kita lanjut Ada perdagangan pasar Ada pertempuran untuk sumber daya Jadi disini bisa kalian ngerebutin Kayak biasa main game kalian ya Bisa ngerebutin kayak item-item Bisa jual item juga Fiturnya jual item kalian Dan bisa mendapatin koin NKG Dan bisa ditukerin ya Dalam bentuk USDT Disini ada token distribusinya Kalian bisa baca sendiri Pokemon token PMI Adalah token terinstallasi Nah, ini yang gue jelasin tadi Token terdesentralisasi ini PMI Kalian bisa baca sendiri Peluncuran game di BSC pada awal Tahap pertama Mencetak Oke Nah, ini ada roadmapnya Roadmap itu Ibarat progress Si game ini Atau website ini Kedepannya tuh Ngapain aja Nah, ada QRT satunya Dia dimulai dari NVT marketplace dibuat Asli itu QRT kedua Ada QRT ketiga Nah, dan QRT 4 2002 ini Dia udah meluncurkan Kompetisi offline Dua mode pertempuran khususnya Jadi, emang game ini Bakalan semakin Kedepannya Bakalan semakin bagus ya Menurut gue Karena game ini Karakternya itu NVT semua yang bisa kita jual Dan bisa menghasilkan Di coin DNKG Yang kita tukarkan di USDT Menjadi USDT ya Nah, disini ada partner Partnernya ini Dia udah bekerja sama-sama Binance Binance itu salah satu Coin crypto terbesar di dunia Nah, PancakeSwap ini Penting karena kenapa Kita nanti tukerin Coin yang kita dapat dari game ini Ke PancakeSwap Jadi USDT ya Makanya kalian jangan Di skip Nanti gue ajarin semuanya detail Oke Nah, kalau kalian mau gak ngerti Gak paham Tentang cara Daftar dan Withdraw Dan lain-lain Kalian bisa gabungnya Ke telegramnya aja Disini Tinggal gabung aja Banyak Udah banyak yang gabung juga Kalian tinggal tanya Kendala yang kalian Hadapi Oke, kita lanjut aja Ke Wiki Wiki-nya Wiki Pokemon-nya Nah, disini kita Akan cari tau Gimana sih Cara Daftarnya Cara mainnya Nah, disini kalian klik aja Ini gambar buku ini Tuh Sebelah pojok kanan Nah, disini klik Wiki permainan Nah, Wiki permainan ini adalah Cara-cara Ngedapetin Coin NKG Yang bisa ditukerin Dalam bentuk USDT Dan cara Mendapatkan Atau membeli Si Karakter Pokemon ini Atau disebut Neko ya Oke, disini kalian bakalan Di Halaman pertama Ada story Story si Karakter ini Batas story game lah Story gamenya ini Dan karakter Nah, kalian Klik memulai lanjutkan saja Kalian bisa baca itu semua Disini ada tutorial Metamax Nah, jadi Kalian itu harus punya Dompet Bessie sendiri dulu ya Dompet Bessie ini penting Buat kalian Buat mencairkan Si Coin NKG ini Dalam Nanti yang bisa ditukerin Juga dalam bentuk USDT Jadi harus punya Harus wajib Metamax Kenapa? Karena dia Bessie ya Karena berdasar rantai Bessie Jadi bisa dituker Bisa dituker gitu Nah, Pokemon ini Ini ada program Kalian bisa baca sendiri Pertama-tama Kalian unduh dulu Sebelum kalian main game ini Unduh Metamax dulu Di Playstore Atau Appstore Kalau gue iPhone Appstore Kalau kalian Yang Android Playstore Disini Tulis saja Metamax Oke Nah, disini ada gambar serigala Kalian tinggal download saja Nah, setelah download Pasti kalian akan Kayak gini nih Nah, Metamax tuh Oke, kita lanjut lagi Setelah itu Setelah unduh Kalian install Setelah install Kalian buka Aplikasi Metamax-nya Nah, setelah Menginstall dan membuka Aplikasi Metamax Kalian bakalan ditampilin Kayak gini nih Kalian harus nambahin Menambahkan rantai Bessie Caranya gimana bang Nah, caranya gampang Kita ke E-Wallet Metamax dulu Dompet kalian ini Oke Sabar ya Nah, disini akan ada Tampilan kayak gini Nah, nanti Tampilan kayak gini Kalau kalian udah Nambahin jaringan Yang tadi disuruh Namanya Jaringannya BSC ya Iya, BSC Tambahin jaringan dulu Kalian kesini Klik titik 3 ini Yang sebelah kiri pojok Kalian tinggal ke pengaturan Ini Jangan di skip ya Harus Ngerti Biar kalian gak salah kira Salah paham Oke Tambahkan jaringan Nah, nanti kayak gini Bentuknya sama kayak tadi Isi Kolom yang kosong itu Harus sama Sama yang ini ya guys Nah, harus sama Dan harus ini Gue kasih tau nih Isi yang seperti ini Networknya Binance Smart Chain Namanya RPC URL-nya ini Ideilnya 56 Dan simbol BNB Kalian harus sama semua nih Kayak gini nih Bentar Nah, contohnya kayak gue nih Gini nih Udah, nah Udah bikin Setelah kalian udah bikin Tutup Nanti bakal muncul kayak gini Kita lanjut lagi Ke bawah Nah, nanti kita Pencript Nah, nanti kita Swipe dulu Tuker dulu Oke Tapi sebelum itu Kalian setelah selesai Membuat BSC Kalian harap siapkan Sejumlah binance Sebagai biaya gas Nah Kalian tinggal Transfer Atau kirim Koin crypto kalian Sebesar Minimu Setidaknya 32 BUSD ya Karena satu Neko itu Kalau gak salah 20 USD BUSD Nah Jadi kalian harus Transfer dulu BUSD kalian disini Minimalnya Sekitar 32 BUSD CD ya Dan siapkan gas fee Sebesar Binance BNB-nya Binance 0,0.002 Berapa gitu Tadi 0,0.002 Atau 3 BNB ya Itu buat gas fee ya Atau ibadah Biaya adminnya Dikit kok Gak bakalan Diambil banyak Cuman Formalitas aja Oke Nah 71 BUSD Ini harus kalian Kirim aja Dari E-wallet kalian Yang lain Seperti Indodax Atau Seperti Toko crypto Kalian tinggal kirim aja Sebesar 32 aja Minimal ya Bisa lebih Jadi buat Beli Neko Atau karakternya Biar Banyak Semakin banyak Neko Atau semakin banyak Karakter Kalian Semakin banyak Penghasilan Yang bisa kalian Dapetin disini Jadi anak buah Kalian tuh Banyak Buat Nyari duit lagi Oke Kita lanjut Ke tim Nah disini Ada tim Yang Bertugas Membuat Atau memantau Si game ini Nah Pokemon ini Ada Kevin CEO Foundernya Ada Matt Ada Mike Mikkel Ada Ferry Dan banyak Kalian bisa Baca-baca Juga Disini story Mereka Karena mereka Sudah membuat Besar Profesional Pastinya Bukan main-main Karena ini Game besar Bakalan besar Karena game ini Ada NFT Yang sebagai Investasi Bisa dijual Dan bisa Menghasilkan Koin NKG Yang bisa ditukarkan Dalam bentuk USDT Oke Nah disini Ada kayak Cara Membeli Karakternya Kayak gini Nanti kalian Di menu itu Pas beli Kalian dalam bentuk Bola Nah dalam bola Ini ada monster Nah monsternya Ini disebut Neko Karakter Nanti Oke kita lanjut Ke tingkatnya Nah ini level upgrade Jadi Neko kalian Bisa di upgrade Semakin upgrade level Neko kalian Semakin bagus juga Skill-skill yang didapatkan Bukan skillnya aja Semakin baik juga Mereka bekerja Dan lebih banyak juga Menghasilkan Koin NKG Yang bisa disebut Bisa ditukarkan Jadi USDT Nah NKG ini Kayak gini Jadi kalau masih level 1 Sampai level 5 Kalau kalian mau Upgrade levelnya Masih aman ya Ada 0% probability Itu Ibatnya Minima Kegagalannya itu Gak ada Jadi berhasil semua Nah tapi Kalau kalian mau ke level 5 sampai Ke 6 Itu ada 10% kegagalan Jadi kalian harus Hati-hati juga Upgradenya Oke Nah produk kita Bahwa ada Kemungkinan Neko akan gagal Melakukan level tinggi Oke nah kalian harus Hati-hati juga Bisa tanya-tanya juga Sebelum upgrade Oke kita lanjut ke Neko Nah disini ada Kayak ringkasan tentang Pokemon Memiliki beberapa jenis Jadi Pokemon ini Ada 4 jenis Pertarungan Ada bebatuan Fisikis Sama game yang lainnya ya Seperti kayak Sihir Dan Imunisahrat Oke Tinggi Oke Kita lanjut ke Tipe bebatuan Tipe bebatuan ini Yang tadi dijelasin Detail tentang Tipe bebatuan itu Ada apa aja Karakternya Ada Linony Ada Armaldona Nah ini yang disebut NFT Ini guys Nanti kalian bisa jual juga nih Ini bakalan jadiin Anak buah kalian Larvitar Untuk bekerja Kita lanjut Ada Ada Fighting Penyerang Fighting ini Ada Rals Fighting kok lucu-lucu ya Absol Amal Gimli Nah ini karakter utama Yang tadi di depan Terutama Neko Persian Namanya ternyata Oke Jadi bentuk Pokemon Jadi keren-keren juga NVT nya disini Kita lanjut ke Psikis Psikis ya Tipe Nekos ini Nah ini lebih serem juga Maril Dia itu kayak tipe Tipe penyihir ya guys Mage Atau Mage juga Kalian bisa baca juga Detail-detail tentang dia Oke Kita lanjut Disini kalian nanti Kalau kalian gak ngerti Tentang bahasanya Kalian bisa translate aja Di Google Chrome ya Translate aja Indonesia Ada Arwen Will Arwen Will Nah jadi itu tipe Specter ya Kalian tinggal Di Google Chrome Kan bisa di translate Ini gue buka di Metamax Kalau Metamax browser Gak bisa Tapi kalau kalian mau Mainin Metamax Kalau mau mainin game ini Harus di Metamax Wajib biar langsung Connect terhubung Ke Metamax kalian Game nya Kita ke battle langsung Penyerangan Di battle ini Ada hit point Sama kayak game lainnya Juga ada attack value Ada damage Magic Sama ini Kalian tinggal baca Detailnya sendiri Berapa persennya Semuanya karakter Atribut Nah ini atribut Atribut sama Semua kemampuan Skill Kalian juga bisa baca Detailnya disini Willpower Spirit Kita ke ability Di ability ini Ada Kayak Sama Ibaratnya Nama-nama Pangkat ya Ini namanya Legendary Neko Genes Neko 5 ability Neko yang bisa kalian upgrade Nanti Kedepannya Kita lanjut Nah ini skillnya Skillnya nih Yang passive ability Ada eternal Relation Brave for recovery Flash frost Banyak ya guys Ternyata skillnya Lihat ke bawah Tapi gue cepetin aja Langsung score Bawah aja Karena bakalan lama Biar kalian tuh Tau inti-intinya aja Nanti kalian baca sendiri Di wiki Wiki permainan ini ya Wiki Money Disini ada Kayak mapnya Nah ini yang kalian Bakalan penting ini NKG meaning Ini yang buat kalian Ngerhasilin NKG Yang bisa ditukerin Dalam bentuk USDT Nanti disini nih Ada nama bounty Tadi gue bilang Mapnya Nah 1 part time job Level 1 Jadi kalau kalian Masih baru Kalian bisa Klik ke tempat Namanya part time job Nah disini Mereka nanti 2 atau 3 karakter Kalian yang punya Atau Neko Bisa bekerja Ngedapetin NKG Lihat Lumayan kan Per blok 0,01 NKG Bisa ditukerin USDT Ada budokan coach Jadi fighting type Jadi ada tipenya juga Disini ya Kalau kalian masuk Kalau part time job Bisa semua ya Tapi kalau bodokan coach Ini ada tipenya Harus fighting Harus level 2 juga Banyak Dan semakin besar juga Penghasil NKG kalian Yang dapet dari sini Sama juga Kayak bounty assassin Jungle guardian Magic potion maker Dark forest Dan lain-lain juga Sama ya Jadi semua ada kayak Peraturannya Kalau mau masuk tempat ini Harus level 2 Kayak game-game lainnya Oke kita lanjut ke atlas Nah atlas ini ada kayak Atlas Map yang tadi bodokan itu Bodokan itu ibaratnya Kalian tuh memiliki Disini tuh Menghasilkan Koin Ada 2 koin NKG dan PME Tapi Yang lebih dominan Kita tuh Menghasilkan NKG Yang bisa ditukerin nanti Ke USDT Dan kalian bisa baca sendiri Tentang koin-koinnya Disini ada Kita lanjut ke bodokan aja Bodokan ini Kalian bisa Bertarung Ibaratnya disini tuh Bisa duel juga Yang tadi gue udah bilangin Dan hasil Semak Satu lawan satu Dua lawan satu Ini bisa menyelesaikan Misi kalian ya Jadi satu Kayak game lainnya nih Kalian Menyelesaikan Misi pertama Kedua Ketiga Langkah-langkah Begitu juga Selanjutnya Semakin besar Misi yang kalian Hadapi Semakin besar juga Hadiah Atau reward Yang kalian dapatkan Seperti ini nih Satu Tambah satu ini nih Satu versus satu ya Kalian bisa lawan Satu versus satu Lawan bossnya Setelah kalian Lawan boss Kalian menang Kalian dapat reward juga Disini bisa berupa Item Atau NKG Dan lain-lain ya Jadi ada satu Lawan satu Ada tiga lawan Tiga juga ada Berarti hadiannya ini Semakin besar Dan gue bilangin Nanti gue juga mau Yang punya tim Tiga sih Tim dua Tim satu Jadi Semakin banyak Tim semakin banyak juga Kita Ngedapetin Koin NKG Dan juga bisa Bertarung juga Ibaratnya Kemenangannya itu Pasti menang sih Kalau semakin banyak Nah ini yang versus Tiga contoh Contohnya nih Tiga versus tiga Kalian bisa cek sendiri Dan baca detail lah Tentang reward juga Ada hadiannya Kita langsung ke equipment aja Nah equipment ini Yang tadi gue bilang Nanti bisa di upgrade Atau bisa position Menambah stamina kalian Atau nambah darah kalian Seperti game lainnya Kita lanjut ke bawah juga Nah ini yang bisa buat upgrade nih Kayak Batu-batu Ruby Lightstone Fragments juga Banyak kalian baca sendiri Kita scroll ke bawah ya Biar cepat Ada battle for success Nah disini kalian bisa join langsung Ke PIV nya PIV itu battle Lawan bos yang tadi gue bilangin Dual token Dan bisa ngedapen PMW Nah ini PMW nya nih Tentang PMW Dual token ecosystem Tentang NKG juga Kalian bisa baca detailnya Sendiri Kita lanjut juga Nah ini PMW itu apa Token holder Can participate USB community Sticker Nah ini alamat PMW token addressnya Dan ini nama token Nama PMW nya Oke Berarti udah ngasih banyak ya Berarti maksimum supply nya Sekitar 210 juta Gila lumayan juga tuh tokennya Oke Kita lanjut aja ke bawah nih Nanti ada alamat-alamatnya juga Kalian mau cek sendiri Score ke bawah Nah ini NKG nya nih Ini yang Koin utama kita yang bisa ngasih link Dan bisa ditukar Jadi USDT nih Ini alamat addressnya nih NKG nih Nanti kalian bisa saling juga Kalau kalian mau Withdraw atau transfer Nah ada R juga Kita lanjut ke referral program Referral program ini apa guys Referral program ini Ketika teman kalian Memainkan game ini Menggunakan referral kalian tuh Kalian Akan mendapatkan reward atau hadiah Ceritanya teman kalian Menghabiskan 1000 BUSD Di game ini Berarti kalian mendapatkan 10% dari Teman kalian itu Sekitar 1000 BUSD ya Oke jadi lumayan juga Referral ada Kalian bisa jual NVT karakter kalian juga ada Ngehasilin NKG dan bisa ditukar USDT Juga ada Lengkap semuanya Di game Pokemon ini Jadi lumayan ya Kalian tanpa bekerja Tapi karakter kalian Atau neko kalian tuh Yang bekerja Mantep kan Mantep lah Oke kita lanjut aja Ke Langsung ke gamenya aja ya guys Kita langsung ke gamenya aja Ke Pokemon ini Kita langsung Konekin dulu Ke Pokemon ini Kita Pokemon ini Jadi kalian harus Konekin dulu Terhubung Makanya kalian tuh Wajib buka Di Metamax Nah Kita langsung ke Metamax aja ya guys Kalian harus wajib Ke Metamax ya Bukanya nih Kalau di Google Chrome Tuh gak bisa Menghubungkan tuh Jadi kalian harus Ke Metamax Otomatis Nah di Metamax ini Kalian harus klikin tadi Yang gue bilang hubungkan Ke browser Oke Nah Ini gue udah connect Otomatis ya Tuh Ada bacaan tanda tangan Pesan ini Dan lain-lain Nah kalian connect nih Kalian tinggal tanda tangan aja Set Masuk deh Nah kalau udah masuk Terhubung connect nih Kayak gini nih Nomor Jadi yang terhubung tadi Atau connect tadi Berubah menjadi Sebuah angka ya Atau kode Oke Kita lanjut aja Ke play Ini kalian bisa tekan play Nah disini kalian Masukin superior account Superior account itu apa bang Nanti ada kode Yang gue kasih ke kalian Di deskripsi Video ini Kalian tinggal salin aja Dan masukin begini Pasti aja Copy Nanti gue kasih tau oke Ini konfirmasi Nah ini ada Gas fee nya juga Cuman 0,00046 Waduh ini mah murah banget guys Oke kita Converse dulu Sabar Oke konfirmasi Salar Lagi loading Dia menunggu konfirmasi Jadi mbak Kalian makanya Jangan di skip Yang gue bilang Nanti kalian kalau di skip Skip gak akan ngerti Cara mainnya Dan cara gabungnya Oke Nah nanti Setelah itu dia bakal muncul Bola poke Pokemoney kayak gini Yang bakal kita beli Pokemoney nya Disini ada bacanya Jadi kalian tuh Harus beli dulu Jadi sebesar 20 bio CD Yang tadi gue bilang Jadi satu karakter itu Atau satu neko Satu avatar itu Hargan 20 bio CD Dan Harus ada 11.1 PMY Yang tadi Kita udah swipe Bareng-bareng itu ya Sebelumnya Makanya kalian tonton dulu Jadi kita kembali dulu Kita lihat dulu Berarti harus ada 20 bio CD 11.1 PM Kita ingetin satu itunya Oke Jadi kalian beli Jadi semakin banyak Kalian beli Neko disini Berarti semakin banyak juga Crypto yang Kalian hasilkan ya Coin Crypto Oke kita lihat dulu Nah disini PMY nya kan masih 0 Tadi harus Kalau mau beli satu neko Harus ada 11.1 PMY Oke kita langsung ke swipe Sebab itu apa Kita tukerin dulu WUCD nya ini Yang 9 WUCD nya ini Ke 11.1 Tapi jangan semua tuker ya Tapi Sebelum kalian Menukar Coin Crypto BUSD nya Ke PMY Kalian harus Mengimpor dulu Si token Atau coin PNG PNG dan PMY tadi ya Nah Langsung ke browser aja Disini kalian tinggal klik Trade Nah disini Klik BNB Nah Jadi kenapa sih bang Harus di Di import dulu Nah jadi gini Kalau kali Kan gue udah ada nih NKG PMY Karena gue tuh udah Mengimpor Atau Menyalin Kode Si Si token PMY dan NKG Kesini nih Jadi makanya udah ada Kalau kalian Pastikan Masih baru Belum ada nih Coin NKG Atau coin PMY Belum ada Jadi sebelum Kalian harus Masukin dulu Kalian Scroll ke bawah Ada bacaan Manage token Kalau kalian gak ada ya NKG PMY Nah disini Kalian klik Token Nah disini Kalau gue udah ada tuh NKG PMY Jadi kalau kalian yang belum ada Kalian tinggal salin aja Kodenya ada di Ada di Google Di game Pokemonnya ini Nah ada di PMY Kalau PMY Ini kodenya ini Kalian tinggal salin Makanya kalian harus Baca detail Ada di wiki permainan ya Disitu detailnya Nah NKG Sama Nah ini kalian salin juga Salah satu ya Alamat tokennya Alamat tokennya salin disini nih Di NKG ini Nanti dia muncul kayak gini Kalau udah muncul Udah deh Kalian tinggal close dulu Nah baru kita Tuker Nah jadi kalian tinggal tuker aja Oke kita langsung cari BOSD nya dulu Pertama Klik Nah disini langsung Cari PMY Karena kita membutuhkan Token PMY ya Jadi mau ditukerin BOSD nya ini Tadi kan Harga Si Neko nya itu Karakternya itu Harus pake 11.1 PMY Berarti Kita coba beli 24 deh Jajal Oh pas nih Gue kan mau beli Beli 2 nih Mau beli 2 Poco Money Atau Neko ya Karakter mau beli 2 Jadi gue harus Totalnya 11.1 Tambah 11.1 Jadi 22.8 lah Sekitarnya 24 Kita buletin Nah setelah itu Kita swipe aja Enable BOSD Ternyata BOSD Betul Betul Kita tinggal Swipe Nah disini Dia minta izi Konfirmasi Setuju Bikin izi situ Sini untuk mengasih BOSD Anda Oke Kita klik setuju aja Tunggu transaksinya Sabar Ini cara penukerannya dulu ya Kalau kalian udah Isi BOSD kalian Sabar Jadi Kalian mau Ngedapetin 11.1 itu Harus Kita tuker dulu Sukses ya Transaksi Udah ya Lihat 24 BOSD Tadi Oke Terima Oh udah klik dulu Kalian harus klik dulu tadi ya Gue lupa Kalian klik dulu Yang tadi Setelah itu terima Konfirmasi Swipe Oke Tadi kalian harus Ikutin tadi ya Konfirmasi Oke Selesai Oke Close Nah Jadi gitu caranya Gampang Kalian tinggal Klikin nanti Di enter mount Apakah ikutin tadi Gue saranin Cara penukaran Atau swap Si BOSD Ini ke PMB nya ya Oke Kita langsung ke dompetnya aja Kita lihat Udah keisi Lihat Udah keisi ya PMB nya Langsung masuk ke Pokemon nya aja Oke Kita lanjut ke Pokemon nya Mana Oh iya ini ya Pokemon nya Oke Kita langsung Tanda tangan setuju Disini Nah Udah terkonek ya Kita langsung Play aja Nah Disini Jadi Kalau Jadi Gue Udah gue bilang tadi Kita memerlukan 20 BOSD Atau 11.1 PMB Untuk membeli Neko ini ya Dalam bentuk bola ini Nanti kita muncul Monster yang buat kita itu Nah Jadi kalau Kalian Mau beli Arus sekarang Karena Kenapa Mumpung murah NVT nya lagi murah Dan bisa dijual juga Nanti kalau udah naik Oke Kita langsung beli aja Gue beli 2 disini Emang gue udah siapin Mau beli 2 Kan semakin banyak Gue mau coba Nanti gue mau tambah lagi Karakter nekonya Biar makin banyak Dan makin banyak yang bekerja gitu Dan menghasilkan Uang berbentuk NKG Dan bisa ditukerin ke USDT Oke Kita langsung ke payment aja ya Payment Oke 2 Betul Payment Oke disini ada harganya Totalnya Oh ini total itunya Fisnya Konfirmasi aja Tunggu Sabar Mudah-mudahan Dapet yang bagus Dapet neko yang bagus ya Biar kita Oke Sukses Keliat Kalau udah susah Ada bacaan kayak gini Kalian tinggal open Nah Setelah open Kalian juga setuju aja Konfirmasi Ikutin aja Oke Nanti Oke Mudah-mudahan Dapet nekonya Yang bagus Ayo 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 Bintang 2 nih Bintang 5 Transaksi selesai Kita tunggu sebentar Mana nih Oke Muncul BIM Dapet 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 apa nih Kita Oke Dapet apa ya Kita klik Bintang apa nih Berapa nih 242 Ini kayak magi Apa Penyerang ya Gue lupa tadi Level 1 Lumayan Tapi ya Ini ada kayak Kekuatan skillnya Ini apa nih Wah ini yang Tanah kali ini ya Bor ya Ini bintang berapa ya Mana sih bintangnya Gak ada Oh ini bintang 2 Ini bintang 1 guys Ya lumayan Gue dapet bintang 2 juga Ada bintang 1 1 dan 2 Oke lumayan lah Karakternya Nanti kita beli lagi Oke Close Udah Kita langsung ke gamenya aja Nah ini karakter yang tadi kita udah beli Ini ada Regular Legend Oh ini yang regular Oh legend belum man Berarti ini dalam regular ya Oke Ini kalau dalam bentuk handphone ya Kalian juga bisa mainin juga Di laptop kalian Atau di Komputer kalian Senyaman kalian aja Tapi karena gue lebih suka main di hp Jadi gue di hp aja mainnya Biar cepet Biar gampang aja mantau nya Kalau gue lagi Kerja atau kemana Biar gampang mantau nya Oke Kita langsung ke Mining aja ya Langsung Kita buka-buka semua dulu deh Yang ini Ini might Ball Apa nih Belum Metaverse Oke Backpack Ada backpack Disini kalian Ini kayak Penyimpanan kali ya Atas Kalau skill Ada atlas Oke Oh ini atlas yang tadi Yang tadi udah gue bilangin itu Buat Ada levelnya Buat pertempuran Atlas ini ya guys Jadi kalian disini juga bisa Bertarung 3 vs 3 1 vs 1 Jadi Kalau kalian menang tuh Kalian dapetin NKG Atau item-item Yang lain Seperti skill Dan lainnya Kayak game lainnya ya Sama sebenernya Nah Ini kalian tinggal NKG meaning Kalau kalian mau Biar si Karakter Karakter Neko ini Bekerja Biar menghasilkan Si token NKG ini Dan kita bisa Tukerin ke Swap tadi Ke pancake swap Dan jadi USDT ya guys Waduh Kok balik disini sih Wah Masuk Nah Jadi Karena punya gue Tadi masih level 1 Dan level 2 Ada level 2 Dan level 1 ya Kalau ini level 2 Nah Ini kan ada level-levelnya nih Legend area Ainyu Neko Ini level 2 Coba Coba kita cari dulu Nah Partime job tadi Level 2 dulu deh Ini gue partime job aja ya Partime job Iya oke Partime job ini Gratis Jadi bisa level 1 juga Atau Kita ke partime job aja Oke Nah Ini tempatnya Kalau kalian mau meaning Kalian tinggal Chose all NKG meaning Ratio 100 Chose hero nya Kita pilih Kalian klik Chose hero ini Ini level 1 semua ya Masih level 1 Ternyata punya gue Tinggal klik semuanya aja Atau all Udah Oke Chose all Tinggal klik Si work ini nih Yang bekerja Mikey Magiknya Jadi kalian tinggal klik klik aja Ikuti cara gue ini Pasti kalian bisa meaning Nah Nanti kayak gini nih Dia bakalan Mencari atau bekerja aja buat menghasilkan token atau koin NKG ini yang nanti kita bisa tukerin buat jadi USDT atau bisa kalian buat upgrade-upgrade karakter kalian atau Neko kalian ini mau upgrade buat bertarung kan ada pertarungan yang tadi tuh biar skill di-upgrade dan lain-lainnya ya sama level juga bisa di-upgrade Oke Oke ini nanti ada token ID seharga NKG nya no udah dapet 0.0810 yang si ini ini total score nah ini juga yang paling atas karakter gua Neko ini dia dapet baru dapet 0,1170 dia tetap berjalan ya guys tanpa kali ngapain kan cuma mantau aja nanti mungkin kedepannya juga gua bakalan kalau mau klaim kalian tinggal klaim aja klik lem ya kalau kalian kalau mau ngambil NKG nya gampang tinggal klik aja mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian mungkin kedepannya akhirnya gua bakalan mereview mereview atau ya hasil keuntungan dari memining dalam game ini ya karyawan gua nih asyik kita bos di dalam dunia game bos kita udah jadi bos jadi karyawan kita jadi nanti gua pengen beli lagi Neko kalau ada kesempatan gua mau beli yang banyak biar si Neko gua ini bisa bekerja menghasilkan NKG dan nanti gua mau tukerin ke bentuk USDT dan gue tarik dalam bentuk rupiah Oke makasih yang udah yang udah nontonin video gua pokoknya jangan di skip kalau kalian emang mau bener-bener paham cara mainnya jangan di skip ini bener-bener penting kalau kalian lewatin dikit aja kalian enggak akan paham kesananya juga cuma kalau kalian masih nggak ngerti nggak paham tanya aja di di kolom komentar gua atau DM IG Gua Hendry Givi bisa juga langsung masuk ke grup telegramnya si Pokemon ini nah disitu nanti adanya hambel-hambel kau pasti dijawab semuanya pertanyaan yang kalian nggak ngerti nggak paham Oke ini pulang buat kalian ini juga kita ngedapetin NVT udah ngedapetin NVT dan udah ngedapetin koin NKG yang dapat ditukarkan jadi USDT Oke selamat ketemu lagi di next video